Musik Rekan-rekan Badi yang saya hormati, pagi ini baru saja saya membuka pertemuan ke-15 Bali Demokrasi Forum yang diselenggarakan di Bali secara hibri. Jadi kita memakai sebuah konsep yang mencoba mengembangkan sebuah konsep yang baru, yang lebih interaktif. Saya baru mohon maaf agak terlambat, baru keluar dari ruangan karena terjadi atau berlangsung sebuah interaksi yang sangat bagus. Nah, berbeda dengan dua tahun terakhir, mayoritas dari peserta BDF kali ini hadir secara fisik. Jadi kita kemarin sampai menyampaikan bahwa untuk registrasi kita terpaksa harus datasi karena sekali lagi kapasitas ruangan tidak mencukupi. Nah, BDF tahun ini, yang ke-15 tahun ini dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan 5 organisasi internasional. Dan 52 diantaranya hadir secara virtual. Turut berpartisipasi tadi melalui message virtualnya adalah sekjen BBB. Dan teman-teman dapat lihat banyak sekali menteri luar negeri, wakil menteri luar negeri, sekjen BIF dan lain-lainnya yang masih juga hadir dalam pertemuan BDF yang ke-15 ini. Karena BDF tahun ini mengambil tema Democracy in a Changing World, Leadership and Solidarity. Dan tema ini sangat relevan dengan situasi dunia saat ini yang sedang menghadapi berbagai tantangan yang sangat luar biasa. Dan guna menghadapi tantangan tersebut diperlukan sebuah leadership. Leadership kolektif, kolektif leadership dan juga solidarity dunia yang kuat dan efektif. Residensi Indonesia di G20 menunjukkan bahwa leadership dan solidarity yang sangat kuat memang sedang diperlukan oleh dunia saat ini. Nilai-nilai demokratis seperti inklusivitas dan dialog menjadi pegangan Indonesia dalam menjalankan presidensi G20 sehingga hasilnya baik di tengah tingginya, pesimisme pada saat itu. Rekan-rekan media yang saya hormati, tahun ini tadi saya sudah sampaikan tahun yang ke-15 usia BDF memasuki usia satu setengah dekade dan selama ini Indonesia terus konsisten mempromosikan demokrasi. Berangkat dari sebuah kesadaran bahwa demokrasi adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Semangat ini juga digaungkan oleh Sekjen BBB dalam pesan video pembukaan tadi. Sekjen BBB menyampaikan bahwa saat ini demokrasi mengalami kemuduran dan kita semua bertanggung jawab untuk memperjuangkannya. Kita juga harus mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti inklusivitas dan dialog yang menjadi kunci perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Senada dengan Sekjen BBB dalam pembukaan tadi, saya juga menyampaikan bahwa demokrasi tengah menghadapi berbagai tantaman. Saya mengutip data-data yang tersedia antara lain dari International IDEA yang melaporkan bahwa demokrasi mengalami kemuduran atau stagnan. Sekali lagi, ini adalah data yang diambil dari IDEA. Dan stagnasi atau kemuduran ini juga terjadi di negara-negara demokrasi yang sudah mapan sekalipun. Kemudian ada data lain dari Freedom House yang menyampaikan bahwa terjadi kemuduran demokrasi selama 16 tahun berturut-turut. Sementara itu, FIDEM Institute menyebut rata-rata kualitas demokrasi turun ke level 30 tahun yang lalu. Dan di Asia Pasifik sendiri diperkirakan 54 persen penduduk hidup di bawah alam demokrasi. Nah, teman-teman setelah terlepas dari semua tantangan yang ada, masih banyak yang kuat kepercayaan bahwa demokrasi harus terus dikembangkan. Termasuk tentunya adalah Indonesia. Untuk kasus Indonesia, demokrasi merupakan pilihan kita dan terbukti berperan penting dalam memajukan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, serta berkontribusi terhadap keberhasilan Indonesia menghadapi pandemi. Jadi tadi saya jelaskan di dalam permukaan saya mengenai masalah manajemen kita selama pandemi dan dengan demokrasi, kita berhasil melakukan atau mengelola pandemi ini secara baik. Dan pandemi ini dilihat tidak saja sebagai sebuah tantangan, tetapi juga momentum untuk memperkuat ketahanan kesehatan. Dan sebagaimana teman-teman ketahui, bulan Oktober lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan vaksin COVID-19 asal Indonesia yang pertama yang menandai langkah penting dalam upaya kemandirian vaksin. Indonesia juga mendorong kesetaraan vaksin secara internasional. Karena teman-teman tahu, sampai saat ini pun saya masih menjadi co-chairs dari Lovaks AMC Engagement Group. Dan kita terus berkontribusi, antara lain melalui dukungan pendanaan kesehatan kepada negara berkembang. Dan di dalam G20 kemarin, salah satu hasil juga adalah mengenai Pandemic Fund, di mana Indonesia juga berkontribusi. Karena kan di dalam sambutan tadi, saya juga menyebutkan bahwa demokrasi akan membantu kita menghadapi tantangan sulit di tahun 2023. Kita tahu 2023 tantangannya cukup besar, misalnya data dari EGP yang menyampaikan proyeksi pertumbuhan untuk tahun ini saja sudah dipangkas dari 5,2 menjadi 4,3. Dan meskipun situasinya sulit, saya juga paparkan bahwa situasi Indonesia, situasi ekonomi Indonesia di Kuantar ketiga relatif baik, yaitu di angka 5,72%. Dan di tahun 2023 proyeksinya tumbuh 5%. Namun demikian sekali lagi, ini bukan menjadikan kita kemudian menjadi terlena, kita tetap harus alert karena kita paham bahwa dampak pandemi masih dirasakan oleh rakyat. Dan data BPS menunjukkan 4,15 juta pekerja produktif masih terdampak oleh pandemi. Oleh karena itu, prinsip solidaritas sangat penting di dalam mendorong pemulihan yang inklusif. Pemulihan ekonomi tidak boleh ada yang tertinggal, karenanya kita menjangkau warga yang paling terdampak oleh pandemi dan memperkuat program perlindungan sosial. Dan meskipun tidak mudah, teman-teman, namun demokrasi telah membantu kita mengatasi pandemi secara lebih baik. Dan dengan demokrasi, kebebasan berekspresi, menyampaikan aspirasi, juga dijamin, dan ruang dialog, serta pembuatan keputusan yang efektif juga dimungkinkan karena adanya check and balances. Nah, dikadang memang demokrasi diakui oleh semua orang, diakui oleh dunia, demokrasi tidak semua orang. Tetapi pengalaman Indonesia salah satunya menunjukkan bahwa demokrasi berfungsi. Demokrasi membuahkan hasil, demokrasi delivers, dan demokrasi adalah sekali lagi cara terbaik untuk memerintah dan melayani kepentingan rakyat. Rekan-rekan, di akhir sambutan pembukaan tadi, saya juga sampaikan mengenai dua sesi yang akan dilakukan BDF kali ini, yaitu sesi pertama mengenai fair and equitable access for global public goods, democratic responses yang sekarang sedang berjalan. Dan yang kedua adalah demokrasi at the crossroad, shaping governance in the global landscape. Nah, rekan-rekan, tadi di dalam permukaan, saya juga menyampaikan bahwa demokrasi bukan merupakan tujuan, namun merupakan cara untuk mencapai tujuan. Yang terpenting adalah demokrasi harus membawa manfaat langsung bagi rakyat dan berkontribusi memberikan solusi. Tadi, waktu saya keluar, Pak Ginta Geriawan sedang bicara mengenai hal itu. Dan masa depan demokrasi akan sangat tergantung pada kita. Apakah kita akan terus mendukung atau menyerah terhadap demokrasi? Dan bagi Indonesia, pilihannya adalah jelas bahwa kita harus terus memelihara spirit demokrasi dan memperkuat fondasi demokrasi. Itulah, teman-teman, kenapa Indonesia terus menyelenggarakan BDF dan terus mendorong nilai-nilai demokrasi dalam hubungan antarabangsa. Dan norma internasional serta tata kelola global tidak boleh, tadi saya sebutkan, tidak boleh hanya ditentukan oleh set kelintir negara. Nah, teman-teman, BDF akan berlangsung sampai siang hari dan kemudian second half of the day, siang sampai malam nanti, Indonesia bersama dengan Qatar akan menjadi tuan rumah. Atau akan memimpin bersama pertemuan internasional atau International Conference on Afghan Women's Education. Atau kita singkat sebagai Kijawi. Dan tujuannya adalah untuk melakukan tukar pandangan mengenai bagaimana situasi di sana seperti ini. Kemudian untuk menegaskan kembali dukungan kita semua terhadap rakyat Afghanistan termasuk tentunya perempuan. Dan bagaimana kita semua dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan di Afghanistan terutama adalah mengenai masalah pendidikan. Dan hasil dari pertemuan Kijawi akan saya sampaikan dalam kesempatan press briefing terpisah setelah pertemuan Kijawi selesai diselenggarakan. Dan pertemuan kali ini tidak hanya dihadiri oleh wakil dari pemerintah, tetapi juga dari wakil NGO, filantropis, dan lain-lain. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Terima kasih.